. Kongomrat Prajogo Pangestu akhirnya menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes Real-Time Billionaires. Kekayaan bersih Prajogo Pangestu tembus 38,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 607 triliun rupiah saat pasar saham tutup pada Jumat 10 November. Prajogo Pangestu menggeser bos batubara Lautukwong yang kini berada di peringkat kedua dengan kekayaan bersih 26,5 miliar dolar Amerika Serikat. Prajogo Pangestu juga melewati kekayaan bos Jarum Hartono bersuadara yang masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat. Rudy Budi Hartono memiliki kekayaan bersih 24,3 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 381,1 triliun rupiah. Saudaranya Michael Bambang Hartono 23,3 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 365,4 triliun rupiah versi Forbes. Kenaikan signifikan kekayaan Prajogo Pangestu seiring dengan melesatnya harga saham emiten-emiten miliknya di Bursa Efek Indonesia. Pada Jumat, harga saham PT Barito Pacific TBK melonjak 9,81 persen ke level Rp1.175. Sementara PT Chandra Asri Petrohemika naik 1,35 persen ke level Rp3.000 persaham. Saham PT Petrindo Jaya Kreasi TBK dan PT RINU Ables Energy TBK harga sahamnya sudah naik signifikan sebelumnya. Harga saham cuan sudah terbang tinggi tembus ke level Rp7.000 dari harga IPO Rp220 persaham pada 8 Maret 2023. Artinya saham cuan sudah melonjak 3.081 persen dari harga perdana. Demikian juga dengan harga saham brand sudah terbang tinggi Rp569,87 persen ke level Rp5.225 persaham dari harga IPO Rp780 persaham. Bahkan pangsa pasar atau market cap brand tembus Rp699 triliun dan bertengger di peringkat ketiga di bawah PT Bank Rakyat Indonesia TBK, PT Bank Sentral Asia TBK. an welcome. Terima kasih sudah menonton!